perhatikan tabel berikut besaran fisika dan satuan yang pertama tekanan satuannya dalam SI itu bukan meter kubik tapi meter bersegi jadi Newton parameter bersegi suhu dalam belvin betul dalam SI berat itu bukan kilogram tapi dalam Newton atau disingkat N saja masa adalah kilogram jadi jawabannya betul adalah dua dan empat setelah berikutnya gambar di samping menunjukkan ketinggian permukaan salcair dalam suatu belah sukur sebelum dan sesudah benda ek ini benda ek ada di sini bermasa 240 gram BPM-nya adalah 240 gram 240 gram atau kalau jadikan 2,40 dibagi 1000 kilogram jadi 0,240 kilogram kemudian benda ek itu dijelupkan ke dalam saja berdasarkan data yang tampak pada gambar masa jenis benda adalah titik-titik kita lihat volume-nya volume awal ini V1 kemudian di sini adalah V2 25 mililiter atau 25 cm kubik lalu V2 sama dengan 50 mililiter atau 50 cm kubik dari 1 mililiter atau sama dengan 1 cm meter kubik kalau dijadikan meter kubik berarti 1 dibagi karena cm itu 1 per 100 tapi di sini pangkat 3 berarti 1 per 100 pangkat 3 disama saja 1 pangkat 3 itu 1 100 pangkat 3 oke ini sama dengan 1 pangkat 3 1 dibagi 100 pangkat 3 ya 100 kali 100 kali 100 sama dengan 1 juta jadi 1 per 1 juta meter kubik atau kalau ditulis dalam bentuk 10 pangkat oke 10 pangkat min 6 meter kubik oke jadi kalau V1 itu sama dengan 25 cm kubik itu artinya 25 25 kali 10 pangkat min 6 meter kubik dan V2 50 cm kubik artinya 50 kali 10 pangkat min 6 meter kubik sehingga selisihnya delta V dan V2 dikurangi V1 ini yang merupakan volume dari pindah X 50 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 25 x 10 pangkat min 6 oke sama dengan dari V 25 kali 10 pangkat min 6 meter kubik oke karena ditanya masa jenis masa jenis juga adalah Ruh sama dengan masa dibagi volume oke tadi masanya adalah 0,24 kilogram lalu volumenya yang dibagi adalah ini selisih dari volume akhir dikurangi volume awal yang masukkan masanya 0,24 dibagi 25 kali 10 pangkat min 6 ini sama saja Ruh nya 0,24 dibagi 25 kali ini 10 pangkat 6 jadi menjadi pengali di atas oke sehingga Ruh nya sama dengan 24 kali 10 pangkat 4 dibagi 25 itu sama dengan untuk mempermudah saja 2400 kali 10 pangkat 2 dibagi 25 oke oke kalau kesulitan kita menggunakan cara sederhana 2400 dibagi 25 berarti kalau 200 itu ada 8 ini masih sama dulu berarti 9 9 kali 5 45 sampai 9 kali 2 18 tambah 4 22 oke berarti ini turun 10 kurangi 5 5 3 kurangi 2 1 150 bagi 25 itu adalah 6 oke hasilnya kalau 2400 bagi 25 itu adalah 96 6 kali 10 bangkat 2 jadi jawabannya adalah A 9600 600 600 Terima kasih.